Hai katanya mobilnya habis kecelakaan tapi kok lecetnya cuman yang dikit doang eh paunya di depan hancurnya guys Wah ini mah bukan lecet lagi ini mah remuk guys ya Oke seperti ini kita mau buatkan sebuah video tentang pentingnya pasang asuransi pada kendaraan mobil sejukin teman-teman nah seperti apa videonya simak terus video ini jangan lupa di subscribe di like komen dan share teman-teman kalian agar videonya bermanfaat jadi teman-teman kalau beli mobil itu saranku sih pasangin asuransi apalagi kalau teman-teman membeli itu mobil baru saranku pasang aja asuransi minimal setahun dua tahun tiga tahun lah ya supaya enggak kejadian penyesalan seperti ini mobil baru satu bulan mobilnya itu udah kecelakaan dan kecelakaan itu parah banget ini sih kalau analisis aku ini nabrak truk deh atau apa mobil berhenti langsung ditabrak di belakang karena dari kerusakannya itu bener-bener parah banget ya sampai kap mesin itu belah dua dan remuk kacanya hancur dan bodi sasisnya yang bagian sini juga hancur nih ya di sini sambil nge-review kerusakan lampunya juga hancur kanan-kiri guys dan beberapa mesinnya itu ada yang agak retak gitu lampunya kanan-kiri aja aja satu satu lampu aja itu estimasi sekitar empat sejarah setengah kanan-kiri itu bisa sekitar sembilan juta Wow banyak banget ya apalagi kalau yang ini ini kan ini bodi permanen ya jadi nggak bisa di repair tapi harus diganti dan ganti ini harus segelondongan sampai ke bagian bawah sini tentunya ini biaya perbaikannya banyak banget ya sampai ini nih sasis yang di sini juga kebelah dua nih guys aduh parah banget ya kita ngereview nih ya kacanya juga hancur dan kalau bagian dalam dashboardnya hancur semua guys tuh aduh remuk tuh aduh nah jadi kalau teman-teman beli mobil saranku sih beli asuransinya supaya apa supaya teman-teman kalau misalnya terjadi kecelakaan kayak gini dan biaya perbaikannya kalau teman-teman bayangin aja nih bisa berapa nih biaya perbaikannya kalau feelingku sih lebih di atas 50 juta nih pastinya jadi kalau teman-teman pakai biaya sendiri memang daripada ngeluarin duit 50 juta mending beli mobil baru guys ya pada ngeluarin duit lebih dari 50 juta mending beli mobil baru tapi kalau teman-teman pakai asuransi teman-teman cukup ngeluarin dana perbaikan atau biaya OR itu cuman di angka 300 ribuan per klaim jadi nggak worry ya jadi memang si asuransi ini membantu banget sama halnya kalau misalnya teman-teman berobat di rumah sakit kan teman-teman ada BPJS atau asuransi kesehatan sama aja kayak mobil juga perlu seperti itu kalau misalnya biaya perbaikannya mahal kita ngeluarin biaya rumah sakit kan mahal juga guys jadi itulah gunanya biaya asuransi-asuransi itu guys nah untuk asuransi sendiri itu ada asuransi TLO dan asuransi all-risk nah kalau misalnya ancurnya kayak gini sih saranku pakainya asuransi all-risk untuk biaya asuransi itu rata-rata di angka 5 juta sampai dengan 6 jutaan untuk mobil baru yang on the roadnya itu hampir hampir mencapai 300 juta itu rata-rata 5 sampai dengan 6 juta untuk biaya asuransinya itu per tahun ya bukan perbulan jadi teman-teman bayar per tahun itu cuman 6 juta atau 5 juta aja teman-teman udah terkaper biaya asuransi dan ada program juga kok untuk biaya cicilan ataupun dicicil biaya asuransi itu istimewa sekitar 350 sampai dengan 450 ribu perbulan untuk biaya asuransinya jadi ya sebenarnya fleksibel sih ya kalau teman-teman mau beli asuransi bisa kredit bisa cash juga kalau misalnya cash itu terlalu besar untuk pengeluar ini bisa teman-teman cicil juga dengan perbulannya sekitar 400 ribuan ya jadi kalau misalnya celacit kayak gini atau hancur kayak gini itu bisa ditangani sama asuransi ya sebenarnya mobil udah nongkrong sekitar sebelum lebaran kemarin udah nongkrong sampai sekarang belum ada penanganan mungkin nasih menunggu dari pihak asuransinya untuk survei karena disini untuk kasap mata aku lihat belum ada coret-coretan dari orang asuransi misalnya orang asuransi itu nge-survey dulu mobilnya kayak gimana parahnya misalnya disilang-silang pakai spidol putih gitu ya nah disini belum ada kelihatannya jadi mungkin belum disurvey jadi belum ada on proses untuk pengajuan asuransinya nih mungkin karena habis lebaran ya jadi belum on semua untuk prosesnya jadi mungkin agak lambat dan mungkin untuk proses perbaikan ini butuh makan waktu sekitar 2-3 bulan ya pastinya ya karena memang perbaikannya ini lumayan memakan banyak part atau mungkin nantinya akan bakal ganti unit mungkin diganti sama orang asuransi unit yang baru kalau misalnya ini mobil gak bisa diperbaikan lagi tentunya itulah gunanya asuransi guys kita diberikan keuntungan yang luar biasa kalau misalnya gak bisa diperbaikan dikasih duit atau dikasih unit baru ke teman-teman ya jadi saranku teman-teman belilah asuransi pada mobil sujuki teman-teman kalau gak mau nyesel seperti video di depan edi ini ya jadi untuk pembelian asuransi bisa langsung kontak edi aja ya jadi teman-teman bisa beli asuransi misalnya teman-teman udah punya mobil tapi pengen beli asuransi bisa dengan edi atau teman-teman mau beli mobil barunya dengan edi juga dan sekalian beli asuransi silahkan monggo ini siap melayani ya oke sekian dulu videonya untuk kali ini guys terima kasih sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ingat sujuki ingat edi beli mobil sujuki dengan edi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati